Jawa Barat Ridwan Kamil Agar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat yang baru, Herawanto, membuat tim khusus untuk mengsinkronisasikan rekomendasi Bank Indonesia ke dalam kebijakan gubernur. Hal tersebut agar pemerintah selalu awas dan sigap terhadap pergerakan ekonomi dunia dan nasional. Apalagi menurut gubernur yang akrab di Sapa Emil ini, 20% dinamika ekonomi Indonesia terjadi di Jawa Barat. Tim khusus yang menikronisasi rekomendasi BI ini ke dalam kebijakan yang benar-benar kira-kira selama ini kami terjemahin sendiri, takut salah. Misalkan berbanyak produksi pangan di sana, kurangi di sini, nah itu kan kita gak hafal bahasa program itu. Menanggapi pernyataan, Gubernur Jawa Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Herawanto, menyatakan dirinya akan melanjutkan kerjasama yang baik dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena Jawa Barat merupakan barometer ekonomi dengan SDM yang bertalenta. Pihaknya berupaya menghadapi isu tantangan ekonomi di Jawa Barat yang dipengaruhi ancaman seperti virus corona. Penguatan di sektor pariwisata pun akan diteruskannya. Kerjasama yang sangat baik dengan pemerintah daerah Jawa Barat dan juga sampai kapal tempat di sektor Jawa Barat, tentunya mengembangkan apa-apa yang dikira-kira. Karena apa? Karena tadi bahwa Jawa Barat ini bisa dikatakan barometer berikutnya. Dan disinilah talenta-talenta SDM yang luar biasa itu ada. Di Indonesia itu salah satu pusatnya disini. Dan karena tantangan ke depan ini cukup berat, maka perlu berusaha semangat untuk nampak institusi-institusi yang berbicara dan tentunya pemerintah. Saat ini nilai investasi di Jawa Barat pun paling tinggi di antara provinsi lain, yaitu Rp137 triliun. Hal tersebut menjadi pekerjaan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat yang baru, bekerjasama dengan pemerintah provinsi Jawa Barat, agar pertumbuhan ekonomi Jawa Barat bisa pesat dengan diimbangi inflasi yang rendah dan stabil.